Mengalui berita pertama pemirsa, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT Kota Semarang menyalurkan bantuan Pakat Sembako kepada warga prasejahtera di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang. Pandemi COVID-19 yang melanda Kota Semarang khususnya mengundang keprihatinan berbagai pihak. Dampak dari penyebaran virus tersebut membuat warga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT menyalurkan bantuan Pakat Sembako kepada warga yang berprofesi sebagai pemulung di TPA Jatibarang selasa siang. Kepala program ACT Jatang Gianto menjelaskan, bantuan Sembako melalui program operasi pangan gratis tersebut terdiri dari beberapa paket, di antaranya paket beras 5 kg yang diperuntukkan bagi warga prasejahtera. Sementara paket Sembako berisi beras, gula, minyak, mie instan, kecap, dan garam diperuntukkan bagi tukang becak dan sopir angkot. Di Jawa Tengah, ACT menyalurkan bantuan sebanyak 30.000 paket Sembako. Sementara khusus di Kota Semarang akan disalurkan bantuan sebanyak 1.000 paket. Selain menyalurkan bantuan Sembako, ACT juga mendistribusikan alat pelindung diri APD kepada puskesmas yang bukan rujukan pertama. Dalam pendistribusiannya, ACT dibantu bersama masyarakat relawan Indonesia MRI. Hari ini mendeklarasikan untuk distribusi 30.000 paket sejawa tengah. Untuk yang di Kota Semarang, hari ini kita distribusi 1.000 paket. Dan nanti paralel 3 hari, dari tanggal 21, 22, 23 ini, insya Allah kita akan target sekitar 5.000 untuk yang Semarang-Karisudinan. Jadi kendal salah tiga, kemudian gerobokan, kemudian demak. Meski kegiatan ekonomi di Kota Semarang masih berlangsung, namun warga yang hanya mengandalkan pendapatan sehari-hari, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diberikan ACT kepada rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.